POSONG Posong, banyak orang yang masih belum familiar dengan nama ini. Namun, bagi para pencari sunrise atau matahari terbit, posong adalah tempat favorit. Dan dari posong ini, kita bisa menikmati keindahan delapan puncak gunung. Namun, siapakah yang berjasa mengenalkan wisata posong ini? Berikut kami hadirkan liputannya untuk Anda. Keindahan sunrise atau matahari terbit ini dapat Anda jumpai di kawasan posong yang terletak di lereng Gunung Sindoro, tepatnya di desa Telahap, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Dari tempat ini, Anda dapat menikmati keindahan delapan puncak gunung, di antaranya Gunung Sindoro, Sumbing, Merapi, Merbabu, serta Telomoyo. Para pengunjung harus bersiap sejak pukul 4 pagi untuk melihat matahari terbit. Sementara sebagian lainnya mendirikan tenda di lokasi wisata posong demi mendapatkan momen terindah untuk berfoto selfie. Teman-teman, terus juga di internet juga udah, emang udah terkenal sih. Udah banyak yang kesini juga teman-teman. Terus satu kata bukan posong apa? Dinginnya itu gayeng. Sunrise-nya juga gayeng. Posona-posong yang luar biasa awalnya tidak diketahui banyak orang, bahkan warga desa Telahap sekalipun. Berkat kegigihan seorang pemuda bernama Zuniato, wisata posong kini telah berdunia. Zuniato yang bekerja di sebuah hotel ini memasang foto keindahan posong di meja kasir hotel. Tidak diduga banyak wisatawan yang penasaran serta ingin berkunjung. Zuniato akhirnya memutuskan keluar dari tempat kerjanya dan berupaya memajukan wisata posong dengan bekal uang 100 juta rupiah pinjaman Pemda setempat. Ini harapan saya akan menjadi salah satu destinasi unggulan di Jawa Tengah atau di Temanggung. Dan harapan kami multiflyer efek dari adanya destinasi ini akan lebih meluas. Jadi harapan saya nanti ke depan akan semakin banyak teman-teman yang bekerja di sini dan ekonomi di kampung kami khususnya ini akan bergerak. Kini wisata posong semakin berdunia. Untuk meningkatkan perekonomian warga desa telahap, Zuniato tidak mengizinkan pengusaha membangun villa di posong. Ayah seorang anak ini hanya memperbolehkan warga desa membangun homestay. Langkah Zuniato kini didukung warga setempat. Tidak kurang dari 60 warga desa setempat ikut dalam pengelolaan wisata posong. Zuniato telah salah satu dari sekian banyak pahlawan muda yang berhasil membangun desanya hingga mendunia. Didik Dono Hartono, MNC Media, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.